Pemirsa sungai Cikidang yang lebar membentang membuat warga desa di Tenjo Laut mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan ekonomi hingga pendidikan. Untuk menjawab kebutuhan warga desa Tenjo Laut, akhirnya sebuah jembatan darurat dibangun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui jabar quick response. Seperti inilah kondisi kehidupan warga desa Tenjo Laut, kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Untuk menuju seberang, mereka harus melalui sungai Cikidang yang cukup lebar dan berbatu. Bahkan tak jarang ada warga yang hampir hanyut terbawa arus sungai. Pas itu nyebrang, akhirnya pasang. Kan gak dikira-kira aja ya. Kira-kira berani ini motor gak mati kalau dinebrang sini. Pas ternyata pas posisi mobil disana, posisi mobil disana kan akhirnya teras. Jadi langsung gini aja saya keseret sama motor. Mobilitas yang terhambat tak hanya membuat kegiatan ekonomi menjadi tersendat, tapi juga kegiatan pendidikan. Sebagian orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah setempat karena menyadari bahaya yang dihadapi anak mereka saat harus menyebrangi sungai Cikidang. Untuk menjawab kesulitan yang dihadapi warga, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Jawa Barat Quick Response berupaya membangun sebuah jembatan darurat yang melintasi sungai Cikidang. Jembatan darurat Roboh ini menjadi kanal di jembatan Quick Response karena banyaknya aduan dan permintaan dari warga di pelosok-pelosok Jawa Barat. Nah keberadaan jembatan ini menjadi penyambung terhadap akses ekonomi warga, akses pendidikan warga, dan akses terhadap pelayanan-pelayanan warga. Jawa Barat Quick Response pun mengajak semua pihak untuk berkolaborasi agar akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di seluruh wilayah terpencil di Jawa Barat tumbuh maju dan aman.